Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Gio dan Akari ini kita akan membahas materi mengenai pengenalan komponen ya disini sebelumnya Anda sudah menonton video saya dan disana saya sudah jelas pemahaman tentang elektronik jadi siapa saja yang ingin belajar elektronik bisa ya bisa ditekon di video saya sebelumnya dan materi sekarang kita akan mengenali beberapa komponen elektronik yang sering dipakai oleh rancangan yaitu Magikom, struktur, terus ada lagi TV radio dan sebagainya kipas angin juga ada ya untuk itu Anda harus klik subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi oke terima kasih jadi untuk bisa apa bisa lebih paham lagi mengenai elektronik kita bisa belajar memahami komponen dari berbentuk visual maupun berbentuk langsung ya jadi kita melakukan praktek lalu kita lihat komponennya seperti apa lalu warnanya seperti apa kakinya seperti apa nah nanti kita bisa menelusuri ya menelah bahwa si komponen ini bentuknya seperti ini warnanya seperti ini nah terus ada lagi dari gambar ya media gambar bisa di Google ada dari sini juga ada ya di untuk nanti saya ada foto-fotonya ya mengenai komponen tersebut ya yang sering ya yang sering digunakan dalam perancangan elektronik ya nah oke yang pertama aja ya langsung yang pertama ada resistor nah itu resistor ini sebelah saya ya di sini ada resistor ini bentuknya seperti ini ada gelang-gelang warna ya warna-warna kita ibatkan melihat pelangi aja nah ini fungsinya bisa menahan tegangan ya terus bisa menahan arus juga oke ini paling banyak digunakan dalam komponen ini namanya kategori komponen pasif ya jadi dia tidak mempunyai program oke terus yang kedua ada transistor ini kakinya tiga yang warna hitam terus ke fungsinya banyak macam-macam ya sebagai penguat sebagai on off di blog juga ini fungsinya banyak ya tergantung tipenya untuk yang mau menggunakan transistor ini dalam perancangan apapun nanti bisa diserahkan dengan kode transistor ini nah dikategorikan ada dua transistor ini ada PNP dan NPN nah seperti itu nanti dibahas lebih detail lagi di video yang berikutnya ya oke kita lanjut lagi ya yang ketiga nah ketiga ada kapasitor ya nah ini kapasitor ini banyak namanya ada yang bilang kapasitor elfo terus kodensator nah bentuknya juga banyak ini beragam warna warna juga ada yang hitam atau hitam yang mirip itu di drum ya yang bulat gitu kan eh gelas untuk hitam yang warna biru hijau dan sebagainya terus ada juga yang keramiknya itu non-polar ya ada bipolar dan non-polar kalau bipolar itu mempunyai positif dan negatif nah itu kapasitor yang bentuknya bulat mirip kamu nah itu mempunyai polaritas terus ada lagi keramik nah itu keramik itu warna hijau warna yang mirip genting itu ya warna tua nah terus itu itu non-polar ya jadi diaplikasikan dalam apa ya filter untuk menyari tegangan Anda bisa membangkitkan tegangan juga banyak yang fungsinya si kapasitor ini tergantung di ditempatkan dalam rencangan apa ya seperti itu jadi untuk komponen lebih detailnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya nah seperti itu jadi di video ini kita khusus untuk melihat bentuk komponen keempat ini ada dioda ya dioda ini warnanya hitam kemudian kakinya dua dan mempunyai gelang putih ini dioda yang standar yang banyak digunakan juga di dalam merancangan elektronik oke nah dioda ini fungsinya banyak digunakan dalam neon kemudian power supply charger nah ini tidak lepas dengan dioda ini fungsinya sebagai penyarah tegangan oke seperti itu lalu yang kelima ada potensiometer kita seling melihat tapi ini enggak tahu di aplikasi kanal apa lihat ini dalam audio ya atau soal system itu banyak volume trible kan itu menggunakan potensiol yang jenisnya seperti ini nah cuma bedanya kalau yang sudah jadi tutupnya ada knob ya untuk meribungi supaya tidak noise karena hal meninggung dari potensiol metal tersebut nah ini punya kaki tiga nah ini fungsinya hampir sama dengan resistor namun bisa berubah resistansinya karena diputar kayak seperti itu nah untuk komponen yang berikutnya yang keenam ya ada pious yaitu sickring ya jadi dalam elektronik itu dia lepas dari apa pengaman bagi elektronik tersebut dan internetnya pius apabila ada konsleting di bagian rancang tersentu maka pius ini akan mengamankan dia akan memutuskan tegangan arus teras ketika ada sortis konslet komponen tertentu ya jadi si pius itu akan mengamankan dan putus nah itu dibatkan jembatan ya ibarat ini jembatan ada mobil kecil lewat dia kebetulan aman namun ketika ada mobil yang gede nah dia tidak mampu menahan berat kapasitas maksimum ya dia akan putus nah seperti itu jadi tidak memaksakan laju tegangan nah laju tegangan dan arus seperti itu itu fungsi dari pius dan itu seperti ini yang bisa kita lihat kemudian LGR itu sensor yang bisa digunakan di ini di lampu merkuri biasanya atau lampu aman dalam ketaman di lampu otomatis yang kau siang itu mati ya kalau malam itu bisa nyala sendiri menggunakan LDR itu masih keluarga resistor nah si LDR ini bisa menambah resistansi atau menurun tergantung dengan cahaya matahari nah ini unik ya jadi penggunaannya juga bisa kita apa ya bisa kita tebak ya ini kalau misalkan ada lampu tingit-tingit jarang ini biasanya kalau sore dia nyala atau siang dia pada apa itu menggunakan sensor LDR oke itu masih keluarga resistor dan lagi ini keluarga resistor itu trimpot nah trimpot disini sama bentuknya dengan potensiometer cuma hanya bentuknya aja yang agak kecil ini bisa diputar menggunakan obeng ya obeng unix ini ada tiga ada empat juga itu tergantung jenisnya oke ini bentuk dari mana trimpot tersebut yang berikutnya ini adalah komponen yang yang paling penting di dalam elektronik dan biasanya sering paling banyak yang digunakan ya diantaranya adalah IC dan pasti nggak asing lagi dengan namanya IC IC tersebut ini banyak apa ya banyak manfaatnya banyak fungsinya dari jadi dalam waktu IC ini kalau kita terjemahkan itu berbagai banyak chart history dan popon-popon tertentu ya nah bisa tukar dalam satu IC nah ada yang seperti itu ada yang yang juga satu IC dalamnya ada menggunakan program jadi bisa mengonsol tegangan outputnya kemana terus inputnya bagaimana nah itu dari IC nah itu bentuk fisiknya itu banyak kaki-kakinya ya dari mulai empat ada yang delapan enam belas ya seperti yang 20 20 pin ya ada tipu-tipunya juga beda-beda ya jadi tergantung penggunaan juga untuk jenis IC oke yang selanjutnya ada speaker ya mungkin di telinga kita speaker itu tidak lagi asing ya speaker itu banyak yang seperti di mesin-mesin ya di atas mesin yang buat ajar itu ya karena terus ada buat hajatan terus ada yang buat musik kita yang tentukan menggunakan speaker-speaker yang kayak gitu banyak sekali jenis speaker ya dari ukuran kecil besar sampai yang paling pikis juga ada itu namanya Fizio ya nah ini kita bahas speaker yang normal aja ya yang menggunakan lalu cara kerjanya ada spool dan magnet jadi ketika ada tegangan yang membawa senyal audio nah dia akan bergetar lalu timulah suara-suara yang sesuatu lah kayak gitu oke seperti itulah speaker nanti kita bahas di video yang akan datang ya satu-satu komponen biar kita lebih paham dan ini bentuk dari speaker tersebut ya jadi sekarang ini hanya mengenal mengenal komponen ya kita kita bertahap di bawah di atas biar kita paham terus fondasi kita untuk apa ya untuk bisa mengeksplor dalam dunia elektron itu lebih lebih terarah ya seperti itu oke kita masuk lagi ke komponen berikutnya komponen berikutnya ada dioda jenner dioda jenner itu masih keluarga dioda ya namun bedanya di dioda jenner ini bentuknya ada merah dalam hitam di bagian positifnya ya positif itu mengarah nah ini masih keluarga dioda oke seperti itu ada lagi nih masih keluarga dioda itu LED nah LED kenapa sih kita itu sering denger LED bahkan kita tahu yang melihat lampu LED entah itu dalam kendaraan terus dalam apa dalam TV juga ada terus dalam lampu lampu yang di atas itu yang kayak bulat-bulat itu ini LED tersebut masih keluarga dioda sebenarnya namun si LED tersebut dapat memancarkan cahaya oke seperti itu dan ada saklar ya pasti kita tahu lah saklar itu seperti apa jadi bentuknya beragam ya saklar itu terus ada juga yang apa ya yang dapat ditekan terus ada yang ditekan dia diam terus tekan lagi dia keluar nah itu banyak sekali apa jenis-jenis saklar nah ini kita ambil saja saklar yang pada umumnya ya jadi kerja saklar tersebut dia akan memutuskan tegangan apabila kita ofkan ya jadi ketika kita ofkan jadi begini kalau kita nyalakan lihat awal ini tegangan akan mengalir ya terus seperti itu jadi buka tutup tegangan nah oke ini dalam satu positif dan negatif ya kita ambil positifnya kita putus di sini dan di sini putus terus ada kasih saklar nah di satu jalur ya jadi untuk mematikan dan menghidupkan terus ada juga elemen pemanas nah ini ada di solder juga ada terus ada di Magico ada di apalagi yang ini yang buat air mengangkatkan air minum apa dispenser ya betul itu dispenser nah itu ada berbagai jenis berbagai bentuk si elemen di pemenang tersebut kalau ada yang bulat ada yang pilih petraku ya juga segera setrika kalau di solder itu nah tidak lebih nah kurang lebih hanya sepanjang ini yang tunjuk biasanya di solder nah kalau di Magico itu ada yang langsung bulat di bawah ada yang tempel di pinggir ya ditempel di pinggir itu banyak sekali beragam bentuknya bentuknya ya Nah apa lagi ya yang sering dipakai di alat rektronik dinamo ya banyak dengan untuk kipas angin terus dalam kami yang dalam kopi resim diremot kan ada dinamoni nah ini bentuk dinamo terus ada lagi nih trapo nah jadi bentuk trapo ini seperti ini ini fungsinya untuk menurunkan tegangan ada menaikkan dan menurunkan tegangan ini ada beberapa jenis trapo ini ada step up dan step down ya tergantung penggunaannya ini biasanya dipakai di apa amplifier sering pakai besar ampere nya setara po ini maka dia akan semakin kuat powernya oke mantap kan hahaha nah mungkin tambahan ya satu lagi ada ini air ya itu biasanya yang digunakan dalam remote TV nah itu di depan ada semacam lampu-lampu LED ya ternyata itu adalah IR itu adalah sensor untuk mengirimkan data nah kenapa sih si air itu kalau dipijit-pijit kita lihat tidak nyala nah perasaan kan lampu remote TV tersebut nyalanya seperti apa mungkin namanya itu infrared ya tapi kalau kita lihat nyala dari IR tersebut adalah putih nah bisa dilihat menggunakan kamera kita buka saja aplikasi kamera ya dibuka terus kita fokuskan aja ke depan kamera dia akan nyala putih kita pecat-pecat tombol-tombol di remote nah dia akan kelihatan kalau remote masih bagus seperti itu hahaha oke saya rasa cukup ya perlahan pengenalan rektronik hari ini selebihnya saya sarankan agar sering-sering membongkar alat rektronik ya alat rektronik tersebut bisa apa bisa berupa macamnya yang penting alat rektronik tersebut jangan kalau masih bagus ya kalau masih bagus nanti kamu dimarahin hahaha jadi carilah alat rektronik yang sudah rusak seperti HP video PC ya nah dan sebagainya ya lah terimakasih apabila ada pertanyaan ya bisa komen di bawah sini alat rektronik video ini bermanfaat bisa subscribe dan klik lonceng agar bisa menantikan video saya selanjutnya ok terimakasih salam edukasi selamat menikmati